Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terkaitan sejarah dengan salah satu pesantren di Jawa Tiber Yakni pesantren Alfala Ploso Mojo Kediri Pesantren Ploso ini sendiri didirikan sejak ratusan tahun yang lalu Oleh Kiai Ahmad Jazuli Usman Beliau adalah seorang alumni dari pondok pesantren Tebu Irnjombang, Jawa Tiber Semasa dibawa asuhan pendiri organisasi NU Yaitu Hadratus Syekh Kiai Hashim Ash'ari Dengan demikian pondok pesantren Al-Hamid Jilangkap, Jakarta Memiliki hubungan sejarah dan keiluan dengan Kiai Hashim Ash'ari dan Nahdotun Ulama Berdirinya pondok pesantren Al-Hamid Jakarta Di latar belakangnya adanya keinginan seorang ulama harismatik pencetus Jam'iyah Zikrul Hovili Dan Jam'iyah Semaan Jantiko Mantap Yaitu Kiai Haji Hamid Jazuli Yang lebih dikenal dengan panggilan Gusmi Beliau ingin memiliki pesantren di Jakarta Dan keinginan ini disampaikan kepada Haji Hamid Yang merupakan pengikut beliau Yang notabene adalah seorang pengusaha swasta di Jakarta Dengan restu dari Gusmi Haji Hamid mendekatkan diri Untuk mewujudkan keinginan guru yang paling dihormati tersebut Demi mewujudkan keinginan Gusmi Haji Hamid mendirikan sebuah yayasan yang waktu itu Diberi nama Yayasan Mantap Sejahtera Berkat keuletan dan kegigihan beliau Yayasan Mantap Sejahtera Mampu membebaskan dua lokasi tanah Dan mendirikan beberapa bangunan pokok untuk pesantren Lokasi pertama terletak di Cilangkap Dengan luas kurang lebih 85.000 meter persegi Yang kemudian menjadi lokasi pesantren Alhamid Putra Lokasi kedua terletak di Pondok Ranggon Dengan luas tanah kurang lebih 45.000 meter persegi Yang kemudian menjadi lokasi pesantren Alhamid Putri Di samping mempersiapkan bangunan fisik Haji Hamid juga mempersiapkan sumber daya manusia Dengan mengirimkan putra-putrinya ke beberapa pondok pesantren ternama Seperti Pondok Pesantren Tebu Irnjombat Pesantren Yan Bu'ul Quran Kudus Pondok Pesantren Tahfidul Quran Malan Dan mematangkannya di Pondok Pesantren Al-Fala Ploso Mojo Kabupaten Kediri Setelah putra dan putri beliau pulang dari menimba ilmu di pesantren-pesantren tersebut Akhirnya pada tahun 2002 Dibukalah penerimaan santri pesantren dan sekolah formal Dari tingkat TK hingga Madrasa Aliyah Dalam pengelolaan dan pengembangannya Pondok Pesantren Al-Hamid mengindu dan mendapat pengawasan langsung Dari para pengasuh di Pondok Pesantren Al-Fala Kediri Nama Yayasan Mantap Sejahtera Kemudian pada tahun 2010 Berubah menjadi Yayasan Mantap Al-Hamid Visi Pesantren Al-Hamid Jakarta Adalah mencari Pondok Pesantren Yang menitik beratkan pada keteguhan iman dan kelukuran ahlat Serta memadukan sistem pendidikan pesantren dan umum Dengan konsentrasi pengkajian kitab salaf Dan ilmu pengetahuan serta teknologi Sehingga menghasilkan alumni Yang mempunyai daya saing dalam dunia global Dan istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam Untuk mewujudkan visi tersebut Pesantren Al-Hamid memiliki misi Pertama, mengkaji dan mengebar luaskan kitab salaf Baik secara teoritis Maupun praktis sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat Kedua, mencetak sumber daya insani Yang memahami dan mengamalkan ilmunya Sesuai dengan Al-Quran dan hadis Dengan mengedebankan ahlakul karimah Ketiga, melahirkan santri sebagai pemikir dan akademisi Yang konsisten mendalami dan mengembangkan kitab salaf Dan keempat, menubuhkan generasi muslim Yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Serta melaksanakan seluruh aspek kehidupan secara Islam Terima kasih telah mengembangkan Seperti di teranggal sebelumnya Bahwa pesantren Al-Hamid Jakarta Dalam pelaksanaannya dibawa pengawasan pesantren Al-Falaplofo Kediri Jawa Tibur Ini juga berlaku dalam penerapan kurikulum di pesantren dinia Sedangkan untuk kurikulum pendidikan formalnya Menginduk pada aturan kurikulum kementerian agama Misalnya, dalam mata pelajaran dinia Terdapat beberapa pelajaran Yaitu Nahu, Fekih, Tafsir, Sorof, Taiwit, dan lainnya Kitab yang digunakan untuk setiap mata pelajaran Menggunakan standar yang dipakai di pesantren Kloso Kediri Pesantren Al-Hamid memiliki dua asrama Satu untuk putra dan satu untuk putri Kegiatan utama di dua asrama ini sama Kegiatan yang dimulai sejak pukul 4 pagi hingga malam hari Setiap hari para santri dididik dan dilatih dengan berbagai aktivitas Dimulai mujahadah, ngaji kitab kuning seperti tafsir jalan lain Kitab muhtarul hadis, dan sebagainya Para santri juga disibukan dengan agenda mingguan Yakni setiap malam Jumat Ba'adah Mahrib Dengan kegiatan tahlil dan membaca surah yasin Kemudian juga sholat tasbih Setiap malam ahad juga dilakukan nawoman bersama dan mujahadah kubro Ahad paginya diadakan senam roan Dan membaca maulid barzanji Agenda dua minggu juga ada Yaitu pengajian yang dilakukan alumni Hal ini ditujukan untuk mempererat silaturahmi Dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan para alumni Agenda bulanan yang dilakukan di pesantren Al-Hamid Adalah pengajian zikrul ghafili Semaan Al-Quran Dan pebacaan manakib Sedangkan untuk agenda tahunan Adalah ziarah wali somo Haflah, pengajian dan padarus pada bulan Ramadan Serta berbagai kegiatan lainnya Untuk mendukung semua kegiatan tersebut Pesantren Al-Hamid didukung oleh berbagai fasilitas Antara lain, gedung asrama putra terdiri 4 lantai Gedung Madrasa Aliya Putra Gedung Madrasa Tanawiyya Putra Laboratorium Bahasa Laboratorium Komputer Laboratorium IPA Ruang Multimedia Lapangan Futsal Lapangan Foli Lapangan Basket Bus Santri Armada Antarjemput Klinik Sehatan Kooperasi Kantim Dan juga ATM Pembangun Madrasa Tanawiyya Putra Kota Santri Banyak ulama Iyai Jumpuhan orang mengaji Mengkaji ilmu agama Bermanfaat di dunia Menuju hidup bahagia Sampai di akhir masa Kota Santri Suasana di kota Santri Asing selangkan kami Suasana di kota Santri Asing selangkan kami Tiap hari dan sore hari Mula-mula Mula-mula di kota Santri Pembangun Madrasa Tanawiyya Tentang kami 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 Buat-tentang kami Juga memiliki unit pendidikan formal, yaitu Taman Kanak-Kanak, Madrasa Ibtidakia Terpadu, MTS, dan Madrasa Aliyah. Taman Kanak-Kanak Al-Hami menerima siswa usia 3 tahun yang dididik di Play Group. Sejak dini mereka dikenalkan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Kemudian memasuki jenjang berikutnya adalah Madrasa Ibtidakia Terpadu. Pada jenjang ini para santri sudah dibiasakan pada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Demikian pula, diharapkan setelah lulus dari Ibtidakia, para santri sudah hafal Yus'amah dan Hatam Al-Quran. Jenjang berikutnya adalah Madrasa Sarawiyah. Sekolah ini mempunyai misi menenamkan ahidah Islam dalam diri siswa untuk menumbuhkan akhlakul karimah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kedua, mencetak siswa-siswi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Madrasa Aliyah Al-Hami merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang ada di pesantren Al-Hami. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh para santri Al-Hami. Untuk jenjang Ibtidaiyah, santri Al-Hami pernah meraih nilai ujian nasional tertinggi CDKI tahun 2011 dan 2012. Juara pertama Tahsinul Kiroah sejak karta tibur. Menuntut ilmu, pergi ke rumah guru, mondang di kota santri. Banyak ulama kiai, sumpuhan orang mengaji. Mengkaji ilmu agama, bermanfaat di dunia. Menuju hidup bahagia, sampai di akhir masa. Suasana di kota santri, asing keselangkan hati, asing keselangkan hati. Setiap pagi dan sore hari, muda-mudi berkeselarati. Berjanda kita suci, bilir mudik-sibir terganti. Pulang berlima maji. Terima kasih telah menonton!